Assalamualaikum, welcome back to my youtube channel kali ini aku akan berburu salah satu tanaman buah yang sudah mulai langka terutama di pulau jawa ya namanya ini adalah buah buning kalau di tempatku, kalau di tempat kalian apa teman-teman nanti aku akan tunjukin buahnya seperti apa ya nah karena buahnya itu kecil-kecil jadi tidak memungkinkan untuk aku mengambil dengan galah ya jadi aku menyuruh salah satu kerabat aku untuk menaikinya buah buning ini menurut wikipedia tumbuh di Asia Tenggara dan di Australia saja teman-teman nah buahnya seperti ini ya kalau sudah matang akan berwarna hitam dan ketika masih muda akan berwarna merah yang hitam ini rasanya sangat manis dan yang merah ini asam atau kejut dan biasanya kita akan buat rujak kemarin saya melihat di tiktok bahwa ada salah satu penjual rujak di Bandung yang viral banget karena menggunakan buah langkai nih nah ini dia buah ya buahnya teman-teman penampakannya seperti ini manfaat dari buah buni sangat beragam karena mengandung banyak sekali nutrisi yang terkandung di dalamnya just info ya teman-teman buah ini hanya tumbuh di daerah tropis saja dengan ketinggian 1200 di atas permukaan laut jadi teman-teman kalau misal ke Eropa ke Jepang atau Korea saya yakin deh gak akan bakalan nemu buah ini karena buah ini adalah buah langkah kebanggaan Indonesia jadi wajib kita lindungi ya teman-teman jadi apa sih fungsi buah ini? nah untuk kesehatan salah satunya sebagai antioksidan baik untuk pencernaan, untuk kesehatan mata dan untuk kesehatan kulit ya teman-teman nah ini dia guys contoh buahnya yang aku sudah pisahkan ya yang warna hitam ini rasanya sangat manis biasanya aku cemelin begitu saja ya teman-teman dan untuk yang berwarna merah biasanya aku rujak ya seperti ini teman-teman untuk bumbu rujaknya sangat simple cukup dikasih garam sama cabai atau kelombok saja diulat terus dia akan mengeluarkan air sendiri ya teman-teman jadi bisa kita makan dengan sendok nah ini dia lihat setelah saya pencet akan keluar cairan berwarna ungu kemerahan nah ini kayak sekali akan antioksidan ya teman-teman dan semoga bijinya saya akan tanam dan tumbuh